Halo teman-teman ketemu lagi di channel Bang Benjen oke kesempatan kali ini saya akan memberikan lagi sebuah tutorial bagaimana cara mendownload video di youtube ya biasa ya kita menyukai beberapa video atau kita tertarik dengan video orang yang kita subscribe ya jadi ketika kita suka video itu kita mempunyai keinginan untuk mendownload jadi kalau satu teman bertanya Bang gimana sih caranya agar kita bisa mendownload video di youtube tanpa harus menginstall aplikasi oke teman-teman kali ini saya akan memberikan sebuah tutorialnya sebenarnya sangat mudah dan sangat singkat ya tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah setia di channel ini yang sudah mensubscribe channel ini dan selalu mendukung channel ini untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi teman-teman dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya karena dengan mensubscribe channel ini teman-teman akan mendapatkan video-video yang terbaru oke teman-teman kembali lagi jadi bagaimana caranya agar kita bisa mendownload video di youtube tanpa harus menginstall aplikasi jadi yang pertama adalah teman-teman harus memiliki aplikasi youtube ya yang seperti ini di pojok kiri atas seperti ini nah yang pertama adalah teman-teman buka youtube lalu teman-teman tinggal memilih videonya nah agar tidak kena copyright saya coba video di bank benjen saja ya kita lihat videonya kita tinggal pilih video yang akan kita download nah misalkan yang durasi singkat saja ya misalkan video ini saja cara cek 5 transaksi terakhir teman-teman tinggal buka videonya setelah teman-teman memilih videonya teman-teman tinggal klik fitur bagi nah di dalam fitur bagi itu klik saling link ya teman-teman di sebelah kiri ini klik saling link nah setelah teman-teman mengklik saling link teman-teman bisa keluar dulu setelah mengklik saling link teman-teman tinggal membuka browser ya terserah browser teman-teman apa mau mozilla mau chrome tapi disini saya mencontohkan menggunakan chrome nah disini teman-teman tinggal paste saja link yang sudah di copy tadi di kita hapus dulu kemudian paste atau temple ya kalau bahasa Indonesia nah disini link yang sudah kita copy tadi kita pastikan disini kemudian kita buka atau enter nah kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya muncul tampilan seperti ini nah bagaimana cara selanjutnya cara selanjutnya adalah teman-teman tinggal menghapus maaf kan linknya seperti ini nanti teman-teman menghapus huruf di depan kata youtube seperti ini teman-teman jadi kita hapus mdotnya kemudian teman-teman menambahkan huruf ss jadi mdot youtube tadi kita hapus kita hapus untuk mdotnya kemudian kita ganti dengan ss nah setelah teman-teman mengketik ss tanpa titik ya kemudian teman-teman enter atau buka biarkan saja loading nah setelah teman-teman menambahkan kata ss nah kemudian tampilannya akan seperti ini teman-teman kita akan diarahkan ke save from .net nah disini teman-teman bisa melihat untuk mengunduhnya kita diberi beberapa pilihan ya bisa mp4 720 mp3gp240 tapi kita ambil ukuran yang paling besar saja ya mp4 720 nah setelah itu teman-teman klik unduh dan akan terdownload izinkan nah disini kita lihat ya sementara diunduh 19 detik lagi nah kita biarkan saja sementara mengunduh 8 detik lagi nah disini bisa kita lihat di bawah sudah berhasil terunduh itu artinya adalah video yang sudah kita download telah tersimpan ke galeri kita nah caranya bagaimana untuk membuktikan kalau video kita sudah masuk ke galeri kita kita tinggal masuk saja di pengaturan di pengelolaan file maaf kita masuk ke pengelolaan file kemudian klik video nah inilah video yang telah kita download tadi cara cek 5 transaksi tabungan kita tinggal buka video teman-teman kali ini kita akan mencetak 5 transaksi dari rekening kita tanpa harus mencetak buku tabungan jadi caranya sangat mudah kita tinggal datang ke ATM terdekat dan bagaimana langkah-langkahnya silahkan ikuti nah nanti teman-teman tinggal lihat saja sampai habis itulah caranya sangat mudah kan teman-teman oke teman-teman mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di klik tanda jempol ke atas jika tidak suka klik jempol ke bawah jika ini memang bermanfaat silahkan di share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati